Intro Assalamualaikum Halo guys, welcome back to my channel Nah di video kali ini Aku mau kasih tau ke kalian nih Gimana sih caranya membuat video Slow Mo patah-patah di aplikasi TikTok, nah ini tuh lagi Trend banget ya di TikTok, untuk contohnya Itu ada di awal video tadi Jadi buat kalian yang penasaran Gimana cara buatnya, tonton video aku ini Sampai habis Nah disini untuk pertama-tama Kalian bisa langsung aja ke aplikasi TikTok, nah tapi sebelum kita Masuk ke aplikasi TikTok, pastikan TikTok kalian itu udah kalian update Ke versi terbaru ya guys, supaya Fiturnya itu muncul Nah ini ada tulisan update, kita bisa Langsung aja klik yang update Dan kita tunggu dulu sampai Updateannya selesai Nah disini aku udah berhasil Mengupdate aplikasi TikTok aku ya guys Kalau udah disini kita klik aja Yang buka, nah disini Kalian bisa langsung aja Buat satu video Nah ini sebagai contoh ya Aku udah buat satu video Yang aku taruh di draft Seperti ini ya guys Videonya itu kayak transisi gitu Itu ya gitu Nah biasanya yang dibuat slowmu patah-patah adalah Video yang bagian kedua Yang ini yang gak pake efek itu Nah disini untuk cara Membuat slowmu patah-patahnya Kalian bisa langsung aja Klik menu edit Yang ada di bagian pojok kanan Nomor 2 Yang ini ya guys Tuh, ini kan ada tulisan edit Kita klik Nah disini untuk langkah selanjutnya Kalian geser aja Garisnya ke bagian video nomor 2 Yang ini Jangan di klik ya Video yang ininya Tapi digeser aja Garisnya Terus abis itu disini Kalian geser menu yang ada Di bagian bawah Pilih yang sulap Lalu disini kalian bisa pilih Yang kecepatan Nah ini udah berhasil ya Nah Jadi kalau udah jadi itu Seperti ini guys Hasilnya Nah seperti itu ya Nah disini kalau udah Kalian bisa langsung aja Klik berikutnya Dan kalian bisa upload Ke tiktok kalian Masing-masing Nah buat kalian yang mau Lagunya seperti ini juga Kalian bisa langsung aja Ke tiktok aku ya guys Tiktok aku namanya ini guys Tuh Ini Lily Nasda ya Nah nanti kalian tinggal Pakai aja Lagu dari video ini Ini ya lagunya Kalian klik aja Yang icon Bulletnya ini Terus gunakan Suara ini Tuh Nah jadi Kalian bisa langsung Coba di HP kalian Masing-masing Selamat mencoba guys Kurang lebih itu tadi ya guys Caranya membuat Selomo patah-patah Di aplikasi tiktok Semoga video ini bermanfaat Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton video aku ini Sampai habis Jangan lupa untuk klik like Comment Dan juga subscribe channel Youtube aku ini Dan sampai jumpa Di tutorial aku selanjutnya Bye-bye Baby Squeeze me all so tight Show me Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini